Emiten baru kedua hari ini adalah era mandiri Cemerlang yang menjadi emiten ke-12 tahun 2020. Perusahaan perikanan ini meraih dana Rp39,99 miliar dari IPO yang akan digunakan untuk pengembangan usaha. Era mandiri melepas 40% saham dari modal, mayoritas dana hasil IPO akan digunakan untuk membeli bahan baku ikan dan kegiatan operasional lainnya. Kemudian sekitar 14% akan digunakan untuk pembelian mesin pembekuan dan pendinginan untuk sarana produksi di Gorontalo serta Jakarta. Era mandiri meraih penjualan Rp57,85 miliar per Juli 2019 turun 9% dari tahun 2018 disebabkan penurunan penjualan ekspor dan lokal. Era mandiri juga menjaga komitmen menjadi perusahaan pengolahan ikan dengan pemberdayaan nelayan lokal dan menjaga sumber daya alam Indonesia. PT. Era mandiri cemberlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan hasil perikanan yang telah beroperasi sejak tahun 2001. Pada awalnya PT. Era mandiri cemberlang hanya mengolah ikan fresh dengan tujuan ekspor ke negara Eropa. Namun seiring dengan berkembangnya usaha serta didukung oleh sarana produksi yang terletak di Jakarta, Aceh, dan Kupang, PT. Era mandiri telah menghasilkan produk-produk yang semakin berlagam jenisnya antara lain tuna fillet beku, sofis beku, office fillet beku, dan lain-lain. Serta berhasil memperluas pangsa pasarnya itu sampai ke negara tujuan yang berada di benua Amerika, Eropa, dan Asia. Setelah proses IPO berjalan, sesuai dengan rencana strategis tahun ini, maka dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk meningkatkan sarana produksi PT. Era mandiri cemberlang yang berlokasi di Jakarta dan di Gorontag.